Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan video pembelajaran Cerdas Tangkas untuk kelas 3 sekolah dasar Hari ini kita akan belajar Penilaian Harian 2, Tema 3 Langsung saja Yuk kita bahas soal-soal penilaian Harian 2 Muatan Pelajaran PPKN Contoh tolong-penolong Yang harus dihindari adalah Membantu teman mencontek saat ulangan Ini harus dihindari Kebiasaan yang buruk Tidak boleh saling membantu Saat ulangan Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan Rantai emas Gotong-royong Membuat pekerjaan berat menjadi ringan Melakukan kegiatan bersama-sama Untuk kepentingan bersama Disebut Gotong-royong Sebutkan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Tidak membedakan teman Cinta tanah air Menjaga kerukunan Gotong-royong Dan lain sebagainya Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Kalimat berikut yang berhubungan dengan Wujud benda yang benar Kecuali Berarti Kecuali itu yang malah Salah ya Air adalah benda yang berwujud cair Wujud benda ada 3 macam Kursi adalah benda yang berwujud padat Benda padat lebih berat Daripada benda cair Nah ini jawabannya yang mana Benda padat lebih berat daripada benda cair Besi termasuk benda padat Yang bahannya berasal titik-titik alam Nah ini untuk melengkapi ini Dari Berasal dari alam Ardi dan Rahma menuangkan minyak goreng ke dalam botol Ini penulisan huruf kapital adalah A nya besar R nya besar Jadi Ardi dan Rahma A nya besar R nya juga besar Nomor 9 Udara termasuk benda yang wujud gas Kata dalam kurung Yang berwujud gas Buatlah sebuah paragraf yang berisi tentang Benda yang terbuat dari Bahan plastik Misalnya Ember digunakan untuk tempat air Ember terbuat dari bahan plastik Dan selanjutnya bisa dituliskan sendiri ya Muatan pelajaran matematika 2 kilometer ditambah 20 meter sama dengan meter Nah ini dijadikan meter semua ya Kalau yang 20 meter sudah dijadikan meter Lalu yang 2 kilometer diubah ke meter Menjadi 2000 2020 6.000 meter sama dengan 6 kilometer 9.000 meter ditambah 4.000 meter sama dengan titik-titik kilometer Ini nulnya tinggal dihilangi ya Jadi 13 kilometer Ayah akan pergi ke rumah nenek Jarak rumah nenek Dari rumah ayah 65 kilometer Ayah menempuh perjalanan 42 kilometer Sisa perjalanan yang belum ditempuh Berarti 65 dikurangi 42 Ada berapa jawabannya? Ya ada 23 kilometer yang belum ditempuh oleh ayah Rahma akan pergi ke sekolah melewati pasar Jarak rumah rahma dengan pasar 215 meter Jarak pasar ke sekolah 156 meter Berapa meter jarak yang ditempuh rahma dari rumah ke pasar? Jawabannya adalah Ini ditambah ya 215 ditambah 156 371 Muatan pelajaran SBDP Gerakan angin sepoi-sepoi merupakan contoh gerakan yang lemah Apa kuat, apa ringan, apa berat Iya, gerakan yang lemah Gerakan angin puting beliung merupakan contoh gerakan cepat Jika menurunkan gerakan angin puting beliung Maka harus bergerak dengan cepat Melakukan gerakan cepat contohnya Menurunkan gerakan angin puting beliung Berikan dua contoh gerakan lemah Misalnya angin sepoi-sepoi, kupu-kupu Yang sedang melambilkan sayapnya dan lain-lain Muatan pelajaran PJOKA Saat memantulkan bola ke lantai Pandang remata ke arah mana anak-anak? Iya, ke arah lantai Nanti kok ke arah samping ya Bisa, tidak bisa menangkap bolanya ya Memantulkan bola ke arah lantai berarti mengarahkan bola ke lantai Latihan memantulkan bola ke lantai Termasuk latihan dasar gerakan memantulkan bola Memantulkan bola ke lantai sambil berjalan Disebut juga dengan mendribble Apa yang harus dilakukan sebelum bermain memantulkan bola Tentu kalian harus melakukan apa anak-anak? Iya, melakukan pemanasan Demikian tadi pembahasan yang bisa ibu sampaikan ya Mohon maaf juga banyak kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh